KRI Diponegoro 365 TNI AL sedang dalam perjalanan menuju Lebanon untuk menyelesaikan misi multitask force MTF TNI Kongo 28 OUNIFIL saat berlayar menuju Lebanon. KRI Diponegoro 365 melintasi perairan Teluk Aden menuju perairan Somalia pada Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2023. Saat melintasi perairan tersebut, personel KRI Diponegoro 365 berperan sebagai pengawal militer area of interest, AOI, selama berada di perairan Teluk Aden. Peran pengawal militer dalam peralihan Teluk Aden beberapa hari ini berusaha menghalau serangan mendadak dari ancaman serangan musuh terhadap KRI Diponegoro 365. Tugas dan lokasi stasiun tempur, siapa yang melakukan apa KRI Diponegoro 365 buku induk tempur dan peraturan personil dan merupakan bagian dari peraturan dinas khusus, PDD, TNI Angkatan Laut. Dikutip dari apotik TNI AL bertajuk Satgas MTF TNI AL terus tingkatkan kewaspadaan di Teluk Aden, Somalia. Selain itu, perairan Teluk Aden yang dilalui KRI Diponegoro 365 merupakan kawasan berbahaya karena beberapa ancaman, seperti ancaman rudal dan drone yang diluncurkan oleh perompak Somalia dan yang terbaru adalah Houti. Menurut Reuters, anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan Houti untuk menghentikan serangan terhadap kapal. Beberapa anggota Dewan Keamanan PBB meminta Dewan tersebut bertindak untuk menghentikan serangan rudal dan drone Houti. Sebab, serangan yang dilancarkan kelompok Houti disebut sebagai serangan ilegal dan mengancam kebebasan kawasan dan stabilitas maritim, termasuk pasokan pangan global. Selain itu, KRI Diponegoro 365 mengembangkan rudal dan senjata anti-drone bernama TETRAL Mistral. Sebelumnya, Puspen TNI pernah menjelaskan ciri-ciri sebenarnya sistem pertahanan udara TETRAL Mistral yang dipasang pada KRI France-Kaisiepo 368, kelas Diponegoro. Berdasarkan analisis perkembangan situasi taktis, penembakan umpan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui dan mensimulasikan penembakan rudal permukaan ke udara TETRAL Mistral untuk menangkis serangan rudal, tulis Puspen TNI, pada tanggal 7 Oktober 2023, berdasarkan penjelasan di atas, kemampuan sistem pertahanan udara TETRAL Mistral mampu menghalau serangan rudal. Terutama rudal anti-kapal yang dapat diantisipasi oleh sistem pertahanan udara TETRAL Mistral. Dari sistem senjata yang dijelaskan dalam TETRAL, Mistral diklasifikasikan sebagai sistem pertahanan udara jarak pendek yang dirancang terutama untuk kapal perang. Tidak seperti sistem pertahanan udara lainnya, TETRAL Mistral memiliki 4 tabung peluncuran. TETRAL Mistral dengan 4 tabung peluncuran mampu menembak berbagai sasaran udara. Dan TETRAL Rudal yang digunakan pada Mistral adalah rudal Mistral 2 yang diproduksi oleh MBDA Perancis. Dari rudal ini, TETRAL Mistral mampu menembak sasaran pada jarak 6000 meter dan ketinggian maksimum 3000 meter. Oleh karena itu, TETRAL Mistral dapat menghancurkan banyak sasaran udara. TETRAL Mistral dapat menetralisir, misalnya, helikopter, jet tempur, drone, rudal anti-kapal, dan pesawat terbang rendah. TETRAL Mistral sendiri adalah sistem pertahanan udara yang dipasang di rak yang dikendalikan dari jarak jauh oleh sistem tersebut. Mistral yang didemonstrasikan di TETRAL membawa kendaraan peluncuran stabil yang dipasang pada platform yang diapit oleh ruang rudal. Selain TETRAL, Mistral memiliki paket optronik serta televisi dan kamera inframerah. Berkat ini, TETRAL Mistral dapat dengan mudah menembak sasaran udara dalam berbagai kondisi cuaca. Klarifikasi bahwa TETRAL Mistral dikendalikan hanya oleh satu orang dari jarak jauh kapal perang. Keunggulan tersebut menjadikan TETRAL Mistral sebagai sistem pertahanan udara kelas atas TNI Angkatan Laut. Selain itu, TETRAL Mistral sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem pertahanan rudal sadral. Namun saat ini TETRAL Mistral hanya tersedia untuk kapal perang TNI Angkatan Laut yaitu korvet kelas Diponegoro. Dan korvet kelas Diponegoro mempunyai 2 Mistral TETRAL di depan dan di belakang. Artinya 1 korvet kelas Diponegoro mempunyai 8 buah rudal TETRAL Mistral. TETRAL Mistral sendiri juga bisa dikerahkan hingga 75 derajat dan minus 16 derajat ke bawah. Kemudian bobot TETRAL Mistral dan keempat misilnya bisa bertambah hingga 0,6 ton. Berkat ini, TETRAL Mistral pada korvet kelas Diponegoro dapat memberikan perlindungan 360 derajat ke segala arah. Info bagus bahwa TETRAL Mistral dapat menembak jatuh target yang terbang rendah. Artinya rudal TETRAL Mistral dapat mencegat rudal anti kapal jarak rendah. Dan diketahui negara lain belum memiliki TETRAL Mistral dan hanya Indonesia yang memilikinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!